Intro Shalom, selamat pagi Amang Enang, jemaat yang dikasihi Tuhan Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKB Piden Pasar Untuk edisi hari ini Kamis 17 Agustus 2023 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita bernyanyi terlebih dahulu Kita bernyanyi Selamat pagi Selamat pagi Anugerah dan damai sejahtera Dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini Tertulis dalam Surat Rasul Paulus yang kedua Kepada Timotius Pasal 2 ayat 24 Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar Tetapi harus ramah terhadap semua orang Ia harus cakap mengajar sabar Sabar Di dalam bahasa Batak dikatakan Nasopatut parbadabada Sekiranya ada Sekiranya ada pada saat itu Para pejuang kemerdekaan Para pejuang kemerdekaan Bahwa dulu para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia itu memakai Bambu runcing di seluruh Indonesia Untuk mengalahkan para penjajah Entah itu benar atau hanya propaganda Untuk menaikkan semangat Semangat juang Para Pejuang pada saat itu Tapi kita diingatkan pada saat ini Kalau sebaliknya Kalau hamba Tuhan Kalau orang-orang yang mengikut Tuhan Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Tidak boleh bertengkar Apakah dalam rangka seperti itu Kita ingat Amang Inang Bapak Ibu Saudara Saudari Bahwa pernah Beberapa kali Yesus menghardik murid-muridnya Pernah Beberapa kali Yesus menghardik Orang-orang Farisi Ahli-ahli Taurat Pernah bahkan Yesus mengamuk Di bait suci Ketika Bait suci Dikotori oleh Kepentingan-kepentingan Para imam Dan orang-orang yang mencari uang Di dalam Bait suci itu sendiri Yesus pernah ternyata melakukannya Namun itu ketika apa? Ketika Persoalan-persoalan rohaniah Kemudian dipermasalahkan Tapi untuk dirinya sendiri Kalau kita lihat Apa yang dilakukan oleh Yesus Dia Dipukuli Dia ditangkap Dia dipenjara Dia diludahi Dia dicambuk Dia diejek Dia disiksa Tidak satupun Amang Inang Tidak satupun Balasan Dari Yesus Kristus Kepada orang-orang Yang menyakitinya Yang mengejeknya Menghinanya Meludahinya Memukulinya Tidak satupun Yang menuduhnya Tidak ada satupun Balasan dari Yesus Lalu bagaimana Orang-orang yang mengikutnya Ada yang Membalas dengan kekerasan Rasul Petrus misalnya Kalau kita lihat juga Tokoh-tokoh di perjanjian lama Banyak juga yang melakukan kekerasan Maka Disanalah kita akan menyadari Amang Inang Bahwa Sesungguhnya kita ini tidak layak Tidak ada yang layak dari kita Sesungguhnya kita ini tidak sempurna Kita menginginkan Seperti Yesus Kita nyanyikan Ku mau sepertimu Yesus Disempurnakan selalu Tapi Ketika kita menghadapi Persoalan-persoalan seperti ini Tentu kita akan Katakan Mustahil Tapi sebenarnya tidak mustahil Ini hanya Persoalan Sulit Sedangkan seorang hamba Tuhan Tidak boleh bertengkar Tetapi harus ramas Terhadap semua orang Ia harus cakap Mengajar Ia harus sabar Kesabaran Kecakapan Itu mungkin kita bisa Usahakan Tapi untuk tidak bertengkar Mudah-mudahan kita berdoa kepada Tuhan Mudah-mudahan tidak ada yang men-trigger Tapi kalau ada yang men-trigger Tentu kita Sebagai manusia biasa Sedikit banyak keinginan Untuk membalas Pasti ada Maka Firman Tuhan Mengajarkan kepada kita Amang Inang Bahwa Ini yang harus kita kejar Kita usahakan Jangan langsung katakan mustahil Jangan langsung kita katakan bahwa Kita masih manusia Kita masih di dunia Begitu Justru karena kita masih manusia Dan kita masih di dunia lah Ini masih kita perjuangkan Sebagaimana kita menyebut diri Sebagai orang-orang Kristen Menyebut diri sebagai orang-orang Pengikut Yesus Begitu Yang mengikuti teladan-teladan Yesus Maka ini salah satu Yang harus kita ikuti dari Yesus sendiri Menjadi orang yang peramah Menjadi orang yang sabar Menjadi orang yang menjauhi Segala-segala Bentuk-bentuk Pertengkaran Namun ketika itu berbicara Tentang iman Tentu kita Bukan lagi-lagi Bukan dengan kekerasan Tentu kita akan melawan Begitu Lihat ketika Martin Luther Ketika Yesus sendiri Itu melawan ide Dengan ide Melawan tulisan Dengan tulisan Melawan dogma Dengan dogma Begitu Tidak dengan kekerasan Tidak dengan kekerasan Pun kita terjerumus Kedalamnya Kedalam pertengkaran Maka akuilah Kita adalah orang yang lemah Kita adalah orang yang berdosa Maka minta ampunlah ke Tuhan Dan Berjuanglah Berjuang Seperti para Pejuang kemerdekaan Telah berjuang Mencapai kemerdekaan kita Maka Kita harus berjuang Juga melawan Dunia ini Melawan kejahatan Di dunia ini Melawan si iblis yang jahat Yang memerasuki hati Dan fikiran kita itu Kita harus berjuang Melawan itu Bukan melawan Melawan orang Yang kita hadapi itu Tetapi melawan Melawan kebencian Melawan amarah Melawan iblis Yang sedang Di dalam hati kita itu Itu yang akan kita lawan Dari sanalah Kita akan Merdeka Amin Kita bersatu dalam doa Terpujilah engkau Ya Allah Bapak Atas segala nugrahmu Kepada kami Hingga pada saat hari ini Kiranya sampai Hari ini pun Tuhan engkau Akan tetap Lindungi dan sertai kami Terima kasih engkau Perbolehkan kami Untuk dapat merayakan Kemerdekaan negara kami Republik Indonesia Yang ke-78 Tepat di hari ini Kiranya kami dapat Memaknai Kemerdekaan Secara Negara Dan Lebih daripada itu Ya Bapak Kiranya kami tetap dapat Bersuka cita Karena engkau Melalui anakmu Yesus Kristus Juga telah Memerdekakan kami Dari perbudakan dosa Dari kematian kekal Dan Kuatkan kami Ya Bapak Untuk melakukan firmanmu Untuk menjadi orang yang Penyabar Untuk menjadi orang yang ramah Untuk menjadi orang yang Menjauhi pertengkaran Dan mampu melawan Kuasa-kuasa kegelapan Di dalam hati dan pikiran kami Berkati segala aktivitas kami Sepanjang hari ini Tuhan Kiranya kami tetap dapat Memuji Dan memuliakan namamu Melalui segala aktivitas kami Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Demikian renungan pagi kita Untuk hari ini Yang menginang Selamat beraktivitas Sampai jumpa di hari esok Tuhan memberkati Merdeka Sampai jumpa di hari esok 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 Terima kasih telah menonton